Oke teman-teman selamat datang di channel saya kembali ya kali ini seperti biasanya saya akan mau servis lampu lagi dan ini saya dapat satu garapan lampu light sesuai perkataan saya atau bicara saya di video shot yang durasi pendek bahwasannya lampu ini mengalami kalau dari segi chipnya itu masih aman kita lihat di sini biar teman-teman tahu tuh chipnya masih normal tidak ada yang gosong ini cuma bekas tinta ini teman-teman ini bukan gosong ya ini masih normal semua Nah terus apa nih menyebabkan LED ini menjadi rusak nah ternyata ternyata setelah saya jumpai itu berasal juga dari komponen teman-teman mungkin di lampu light ini bagian khususnya mesin driver atau driver light ya maksud saya ya bagian yang sering rusak itu kan kayak views terus elko atau resistor sekri yang terbakar atau diodal P gitu ya tetapi untuk komponen ini beda dengan yang lain lain yaitu yang mungkin belum pernah disumpai oleh teman-teman tetapi disini untuk proses service ini saya menggunakan avometer biar kalian lebih percaya lagi ini lampu bener-bener mengalami mati total ya teman-teman jika lo dites coba saya zoom saya zoom saya khususkan di mata chipnya coba diperhatikan ketika saya coba kayak cenderung kedip-kedip tapi cuma sebentar teman-teman ini nggak terlalu jelas ya karena kena flash kayaknya Coba saya matikan lampu yang di atas dulu masih kelihatan samar juga ya padahal ini chipnya kayak kedip tetapi kedipnya itu nggak terlalu ini loh nggak terlalu cepat oke saya normalkan kembali nah ini sebenarnya komponen mana sih yang menyebabkan LED itu menjadi mati teman-teman nih setelah kalian nonton video aku ini kalian pasti nggak bakalan ini deh buang lampu lagi karena cenderungnya itu kan kadang orang apa namanya orang itu males service LED itu mungkin karena dijumpai banyak kayak chipnya yang rusak gitu ya karena mungkin belum punya alatnya untuk mengganti di chipnya itu sering dibuang aja gitu daripada di service padahal kan itu kan menghemat eh apa namanya biaya banget gitu kan apalagi lampu LED itu cenderung harganya lebih mahal meskipun buatnya itu kecil tapi untuk masalah harga itu sudah melejit ya teman-teman karena sudah seatasnya lampu LH atau yang model tabung kaca ya saya coba dulu nah ini kalau di tes bagian resistor sekringnya saya agak sum ya biar kelihatan ini kalau kabel resistor sekringnya ini ke masih nyambung tempat-tempat tuh coba perhatikan jarumnya tuh masih nyambung kan kalau ditanya fiusnya itu mungkin itu Kak Oke fiusnya kita akan cek di sini nah disini fiusnya yang warna hitam yang ini ini masih nyambung ya coba ya fius yang warna biru Oke kita buktikan di sini juga masih nyambung tidak ada masalah di sini untuk masalah elko pun juga aman kan kalau elko ini rusak biasanya di bagian bawah itu bocor kalau enggak atasnya gembung kalau enggak sudah mau jobrol atau apa namanya kayak udah mau meletus gitulah intinya teman-teman terus yang yang rusak apanya dong Kak mungkin dioda B kali kalau dioda B biasanya resistor sekring pasti kehantam dan putus tapi di sini tidak kalaupun memang resistor sekringnya nggak putus itu di lampu anti-konsulate itu pasti menyala teman-teman led juga ikut nyala res apa namanya dan diodanya itu juga konsulate gitu di video saya sudah ada untuk garapan lampu led apa namanya kerusakan model seperti itu ya kalau lednya nyala anti-konsulate juga ikut nyala yang rusak komponen dioda B teman-teman di konten saya lebih jelasnya sudah ada saya sendirikan gitu ya kalian cari aja itu ada teman-teman terus yang kemana nih mungkin IC kak kalau IC itu ditandai kerusakannya itu semua chip led itu biasanya gosong semua kalaupun tidak ada yang gosong biasanya ya ditandai lebih dari tiga biji bahkan empat lebih bahkan hampir semua bisa gosong semua karena terkena hantaman arus balik dari driver teman-teman jadi jadi arus yang keluar dari ampere driver itu melebihi kapasitas gitu contohnya ini kan lampu led 5W nah sedangkan kalau IC nya konsent itu bisa menyebabkan lonjakan arusnya itu tinggi bisa menyampe 20V ke atas itu jika dites pakai alat yang khusus untuk led yang pakai stafol apa ya itu kalau enggak salah yang langsung keluar angkanya loh teman-teman ini kan model saya pak pakainya kan yang apometer jarum gitu ya bukan yang digital kalau yang digital sebenarnya lebih bagus sih tertera angkanya yang keluar itu arusnya itu berapa itu tertera teman-teman nah ini yang saya mau kasih tahu ke teman-teman setelah dari dioda B sudah dites terus dari IC juga enggak ada masalah terus views nya masih bagus terus elko nya juga terus ya Nah ini dia yang mau saya kasih tahu kasih tahu ke teman-teman mungkin di konten saya belum ada bahkan baru kali ini kayaknya saya baru tunjukin yang saya curigai adalah pada komponen dioda teman-teman yaitu dioda SMD yang letaknya min plusnya ini teman-teman memang ukuran agak kecil sebentar saya zoom aja nah saya lebih dekat ini ya kotak kecil ini namanya dioda SMD ya teman-teman atau dioda tempel kalau dioda yang modal gelang itu yang panjang-panjang yang bulat tapi agak lonceng panjang dikit gitu ya tapi kalau ini namanya sering dipanggilnya dioda SMD nah ini arusnya memang ada min plus untuk kutub plus itu ditandai ada seperti arsiran garis-garis teman-teman nah ini kan ini yang plus nah sedangkan yang enggak ada garis-garisnya mungkin ini di kamera belum terlalu jelas tapi kalau kalian bisa lihat barangnya sendiri itu atau benda maksudnya yang sama seperti ini gitulah ya drivernya kalian pasti akan tahu Nah kalau yang negatif itu tidak ada garis-garisnya teman-teman sedangkan yang plus itu ada mungkin di kamera terlalu silau jadinya enggak terlalu jelas tapi ini ciri-cirinya seperti itu teman-teman sekarang kita buktikan kutub min plusnya apakah ini arusnya juga berbalik atau tidak nanti kita bolak-balik min plusnya ya kalian perhatikan aja di jarum avometernya biar kalian paham saya tempel nah untuk yang pertama pertama ini apa namanya bergerak ya kita balik min plusnya sekarang teman-teman saya balik seperti ini saya tempel lagi bisa kalian saksikan sendiri di sini jarum masih saja bergerak normalnya teman-teman ini harusnya jangan sampai bergerak semua cukup satu arah aja jikalau plus sama min itu memang normal pasti harusnya bergerak tapi kalau harusnya dibalik min ke plus nah itu sudah menandakan driver ini khususnya untuk komponen dioda diodanya ini dioda SMD maksud saya sudah rusak ini sudah mengalami konslet arusnya dibalik dipolak-balik ini masih tetap saja bergerak nah ini enggak ada kan terus tuh ini bergerak terus nah untuk penggantinya memang ini tidak ada di tidak dikeluarkan oleh pabrik terus gimana mau dibuang aja enggak usah di servis atau diganti driver baru kalian bisa ambil komponen penggantinya pakai diode dioda apa namanya driver bekas ya teman-teman teman-teman yang apa namanya intinya enggak harusnya enggak berbalik itulah yang masih bagus meskipun dari caputan tapi kalau masih bagus Kenapa enggak kita pakai aja teman-teman karena kayak komponen IC dioda B terus dioda SMD seperti ini tuh memang tidak diedarkan oleh pabrik gitu ya Kalaupun teman-teman mau nekat beli kalian harus cari di order dari Cina itu rata-rata di terser lain yang mentutorialkan yang sama persis seperti itu itu mereka itu ordernya itu dari Cina teman-teman karena di Indonesia itu tidak ada sampai sekarang sampai detik ini memang belum ada jadi saya rasa penjelasan saya sudah cukup jelas lah ya kalau masih membuat kalian bingung kolom komentar itu selalu tersedia loh teman-teman kita langsung ke apa namanya pergantian untuk dioda yang konselet ini ya Nah teman-teman ini sudah aku disediakan untuk sepatut penggantinya saya sudah ngambil dari cabutan ini dari saya ngambil dari bekas driver yang sudah enggak terpakai ya ini dia kecil air dioda B itu yang model SMD kecil teman-teman mungkin ini kelihatan besar karena di kamera ya tapi ini aslinya kecil sekali teman-teman tuh kecil kecil banget tuh makanya harus hati-hati juga harus benar ya menempatkan kutub positif dan negatifnya diingat kalau untuk positif itu seperti ada garis-garis di pinggirnya teman-teman tapi kalau yang negatif itu yang polos jadi jangan sampai kalian gantinya itu eh sembarangan gitu ya nanti lampunya tetap enggak bisa nyala ya teman-teman nah jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman untuk proses pergantian dari dioda SMD ini kalau gambarnya kurang jelas mohon maaf ya karena memang komponen ini tuh kecil sekali jadi kalau difokuskan itu selalu ngeblur terus gitu oke karena ini sudah diganti sesuai kutub min plusnya kita tinggal cek apakah ini sudah berhasil apakah lednya sudah mau nyala ya teman-teman takutnya ini masih mati jadi alangkah baiknya kita cek dulu semoga sih sudah menyala lah ya jadi kita nggak kebanyakan apa otak-atik gitu lah ya oke kita samakan min plusnya jangan sampai terbalik nanti lednya nggak nyala lagi oke oke Alhamdulillah ini lampunya sudah menyala ya teman-teman saya normalkan lagi nah nah ini sudah terapet ih padahal ini 5W loh teman-teman tapi turat terangnya sudah lumayan sih Watt5 ini setara kayak Watt8 gitu tapi ini bagus kok mungkin ini belum pakai casing gitu ya maaf teman-teman saya cabut lagi ya karena disini lampu mempunyai pakai pendingin ya ini eh maaf nah pakai pendingin jadi kalau dinyalakan terlalu lama takutnya lednya nanti rusak gitu ya karena untuk penyerapan energi panas tidak ada tapi mohon maaf lagi teman-teman karena tadi kita dari awal saya memvideokan sudah dibongkar lampunya dan untuk proses perakitan seperti semula saya rasa teman-teman pasti sudah bisa lah ya tinggal merakit atau dirancang seperti semula pasang casing dimasukkan ke casing terus dratnya terus tinggal penutup sudah jadi lampu seperti semula dan siap untuk dipakai saya rasa penjelasan saya dari awal kita ngobrol-ngobrol saya sambil saya menjelaskan saya rasa sudah cukup ya teman-teman kalau memang masih membuat kalian bingung atau kalian masih tentang menggarap led lah ya khususnya karena cenderung untuk menggarap led itu memang lebih memakan waktu ketimbang bahas lampu LHA atau yang tabung kaca gitu ya karena cenderung lampu led itu memang agak rumit gitu ya nggak mesti sih tergantung dari titik kerusakan gitu ya oke kalau ada komentar kalian tanyakan aja di kolom komentar nanti ya teman-teman nanti sebisa mungkin akan saya jawab ya setau saya gitu ya setaunya saya tentang lampu-lampu gitu lah ya semoga yang dapat saya videokan ini bermanfaat jangan lupa juga teman-teman dibantu subscribe karena subscribe itu gratis di like di komen dan di share sebanyak-banyaknya dan sampai ketemu di lain video terima kasih selamat menikmati